Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah video bagian yang ke-34. Oke, langsung kita lihat soalnya. Seorang pemain bola menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat terhadap tanah. Bola tersebut memantul 4 kali dan berhenti tepat di pantulan ke-5. Asumsikan energi yang hilang sama untuk tiap pantulan dan sudut pantul sama dengan sudut datang bola. Jika bola bermasa 1 kg dan kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, maka jarak antara pemain bola dan tempat bola berhenti adalah titik-titik meter. Oke, terlebih dahulu kita akan gambarkan skema kejadiannya seperti ini. Jadi di sini kita memiliki bola yang ditendang dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi misalkan kita buat kecepatan awalnya di sini, V0, di mana V0 itu bernilai 20 meter per sekon. Dan dia membentuk sudut elevasi terhadap horizontal di sini 45 derajat. Kemudian data berikutnya yang kita dapatkan adalah sudut pantul sama dengan sudut datang bola. Artinya pada saat dia memantul, dia akan memiliki sudut yang sama. Jadi sudutnya selalu 45 derajat ya. Di sini jadi dia akan dapat sudut 45 derajat lagi. Kemudian berikutnya dia akan memiliki sudut 45 derajat lagi. Dan seterusnya sampai di pantulan yang ke-5 bola tersebut diam. Jadi pantulan ke-5 di sini ya. Jadi ini pantulan pertama, kemudian ini adalah pantulan kedua, ini pantulan yang ketiga, kemudian ini pantulan ke-4, dan yang terakhir ini adalah pantulan yang ke-5 di mana bola tersebut berhenti atau diam. Selanjutnya diketahui bahwa energi yang hilang sama untuk setiap pantulan. Artinya pada saat dia memantul di pantulan pertama, itu energi yang hilangnya sama pada saat dia memantul di pantulan kedua dan seterusnya. Nah pertanyaannya adalah jarak antara pemain bola dan tempat bola berhenti. Kita misalkan jaraknya adalah S. Nah untuk mengetahui jarak S ini kita bisa pecah-pecah untuk setiap kasus atau setiap kejadian pantulan di mana pada saat bola mulai ditendang sampai pantulan pertama kita beri nama S1. Kemudian dari pantulan pertama ke pantulan kedua kita beri nama S2. Kemudian selanjutnya ini adalah S3, kemudian ini S4, dan yang terakhir di sini adalah S5. Maka nilai S itu tidak lain adalah S1 plus S2 plus S3 plus S4 dan S5. Selanjutnya diketahui bahwa kecepatan awal pada saat pemain tersebut menendang bola adalah 20 meter per second. Jadi di sini V0-nya sama dengan 20 meter per second. Artinya apa? Artinya kita bisa mencari energi kinetik awal yang ada di sini ya. Jadi kita cari dulu nilai EK awal atau kita sebut sebagai EK0. EK pada saat pertama kali bola tersebut ditendang. Yang tidak lain nilainya adalah 1 per 2 atau setengah dikalikan M kalikan V0 kuadrat ya. Maka sama dengan setengah dikalikan masanya adalah 1, kemudian dikalikan dengan kecepatan awalnya 20. Jadi 20 dikuadratkan ya. 20 kuadrat adalah 400, kemudian 400 dibagi 2 itu sama dengan 200. Artinya EK pertamanya atau EK awalnya adalah 200 Joule. Kemudian perhatikan bahwa pada pantulan yang kelima bola tersebut berhenti. Artinya EK yang terakhir di sini kita sebut sebagai EK5 itu sama dengan 0. Jadi EK5 itu nilainya sama dengan 0. Dan yang diketahui berikutnya adalah energi yang hilang tiap pantulan itu harus sama. Artinya kita bisa mencari energi yang hilang untuk masing-masing pantulan. Misalkan pada saat di posisi 1 dia akan memiliki EK1. Kemudian di posisi 2 dia akan memiliki EK2. Kemudian di posisi 3 dia akan memiliki EK3 dan seterusnya ya. Di sini EK3. Kemudian di posisi 4 dia akan memiliki energi kinetik 4 atau EK4. Nah karena yang hilang sama berarti EK1, EK2, EK3, EK4 selisihnya itu harus sama kan. Jadi EK0 ke EK1 harus sama dengan EK1 ke EK2 dan seterusnya. Maka jika kita perhatikan untuk masing-masing kejadian atau untuk masing-masing gerak bola bola energinya harus hilang 40 Joule. Artinya EK1 itu harus bernilai 160 Joule. Kemudian EK2 itu harus bernilai 120 Joule. Kemudian EK3 itu harus bernilai dikurangi lagi 40. Dikurangi 40 berarti dia harus bernilai 80 Joule. Kemudian EK4 harus bernilai 40 Joule. Dan EK5-nya sudah 0 ya karena masing-masing bedanya atau selisihnya harus 40 Joule. Kemudian dari sini kalau kita mengetahui nilai EK1-nya 160 Joule maka kita bisa mencari yang namanya V1. Yaitu EK1 bersamanya adalah setengah dikalikan M dikalikan V1 kuadrat ya sama dengan 160. Masa bendanya adalah 1 kilogram jadi setengah dikali 1 tetap setengah dikalikan V1 kuadrat sama dengan 160 Joule. Yang berarti nilai V1 kuadratnya itu sama dengan 160 dikali 2 yaitu 320 Joule. Untuk EK2 caranya sama kita tinggal masukkan setengah dikalikan 1 dikalikan V2 kuadrat sama dengan 120. Atau nilai V2 kuadratnya adalah 120 kali 2 jadi nilainya sama dengan 240 meter per second yang dikuadratkan. Selanjutnya untuk EK3 dengan cara yang sama setengah dikali 1 dikali V3 kuadrat sama dengan 80 yang berarti nilai V3 kuadratnya itu sama dengan 80 dikali 2 sama dengan 160. EK4 juga sama setengah dikalikan 1 dikalikan V4 kuadrat sama dengan 40 yang berarti nilai V4 kuadratnya sama dengan 40 kali 2 ya sama dengan 80. Kita tulis di sini 80. Nah setelah mengetahui nilai Vnya maka kita bisa menghitung nilai dari S1, S2, S3, S4, dan S5 ya. Karena S1, S2, S3, S4, dan S5 adalah jangkauan maksimum. Di mana kita tahu untuk gerak parabola dia memiliki jangkauan maksimum yang bisa kita rumuskan sebagai V2 atau V0 kuadrat. Nah dikalikan sin 2 alfa atau 2 sin alfa cos alfa ya kita bisa pakai yang ini sin 2 alfa dibagi dengan gravitasi atau dibagi dengan G seperti ini. Nah kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan ini. Yang pertama kita akan mencari nilai dari S1 berarti S1 itu akan sama dengan Kita tulis di sini berarti S1 itu akan sama dengan nilainya adalah V0 kuadrat. V0 kuadratnya adalah 20 dikuadratkan jadi 400 ya. 400 dikalikan sin 2 alfa. Sin 2 alfa berarti sin 2 dikalikan 45. Jadi sin 90 itu sama dengan 1 atau kita tulis dulu ya. Sin 90 derajat dibagi dengan gravitasinya sama dengan 10 ya. Nah sebenarnya penggunaan gravitasi kan harusnya 9,8 tapi untuk memudahkan kita gunakan nilai gravitasinya di sini sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah sekarang kita bisa hitung nilai S1 nya sama dengan 400 dikalikan sin 90 adalah 1 dibagi dengan 10. Maka sama dengan 40 ya. 40 meter untuk S1 nya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai S2. S2 adalah jangkauan atau jarak maksimum dari pada saat dia sudah memantul dari pantulan pertama ke pantulan kedua. Yang tidak lain nilainya adalah V1 kuadrat. V1 nya adalah 320. V1 kuadratnya jadi kita tulis 320 dikalikan sin 90 sama karena sudutnya 45. 1 dibagi dengan G. G nya kita gunakan 10 ya. Jadi sama dengan 32 meter. Kemudian kita hitung juga untuk S3. S3 berarti sama dengan V2 ya. Berarti untuk S3 di sini V nya menggunakan V2. Jadi 240. V2 kuadrat dikalikan 1 dibagi dengan 10. Berarti sama dengan 240 dibagi 10. 24. Kemudian S4. S4 dengan cara yang sama kita gunakan berarti V nya V3 di sini. Kecepatan yang ketiga. Sama dengan 160. Kemudian dikalikan dengan 1. Dibagi dengan 10 juga. Maka kita dapatkan 16. Dan yang terakhir kita gunakan S5. S5 jadi V awalnya adalah V4 di sini. Maka kita bisa tuliskan S5 di sini sama dengan 80 ya. Karena S5 itu V4 kuadrat dikalikan sin 90. Jadi 80 dikalikan 1 dibagi dengan 10. Dan kita dapat hasilnya adalah 8 meter ya. Jadi sekarang kita sudah mempunyai untuk nilai S1, S2 sampai dengan S5. Berarti nilai S totalnya atau kita tulis S total itu sama dengan tinggal kita jumlahkan ya. 40 ditambah dengan 32 kemudian ditambah dengan 24 ditambah dengan 16 dan terakhir ditambah dengan 8. Maka kita dapatkan jarak totalnya 120 meter ya. Atau kita tuliskan 120,0 meter. Nah ini adalah jarak antara pemain dengan posisi bola saat dia berhenti memantul. Oke demikian pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.